Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun saat ini dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, berikanlah pengertian yang baru bagi kami, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudara yang dikasih Tuhan, Nats al-Kitab kita pada saat ini terdapat di dalam Kitab Keluaran Pasal 33. Sudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Tertulis demikian, Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepada-Mu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sudara yang dikasih Tuhan, Keluaran 33 mengisahkan permintaan Nabi Musa agar Tuhan menyertai perjalanan mereka di Padanggurun. Dalam ayat yang keempat belas, Tuhan menyatakan bahwa ia akan membimbing dan memberikan ketentraman kepada Musa dalam memimpin umat Israel. Musa meresponi firman Tuhan itu dengan mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak membimbing, Janganlah suruh kami berangkat. Dengan kata lain, Kalau Tuhan tidak memimpin, Kalau hadirat Tuhan tidak menyertai, Kalau Tuhan tidak menuntun perjalanan, Musa tidak mau melangkah. Musa menyadari bahwa penyertaan dan pimpinan Tuhan sangatlah penting dalam hidupnya dan bangsanya, Terlebih khusus dalam perjalanan mereka di Padanggurun. Sudara yang dikasih Tuhan, Di tahun yang baru ini, Kita perlu memiliki sikap seperti Musa, Yang tidak mau melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Dari keluaran 33, Kita belajar ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam melangkah di sepanjang tahun ini. Yang pertama adalah, Minta hikmat untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-13, Musa berdoa, Beritahukanlah jalanmu kepada aku. Kita pun perlu berdoa minta kepada Tuhan, Agar kita dapat mengetahui jalan-jalan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kita ada roh kudus, Yang memberikan tuntunan dalam hati kita, Agar kita mengerti rencana Tuhan. Sebab itu, Sudara, Dengarkanlah setiap tuntunan suara roh kudus dalam hati kita. Suara roh kudus ini, Pastinya tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, Sudara, Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kerinduan Musa adalah, Agar ia tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Musa memahami, Bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, Ia dan bangsanya akan dengan mudah lenyap dan binasa Dalam perjalanan di padang gurun yang berat. Di ayat yang ketiga belas, Musa memohon akan hal ini. Bagi Sudara dan saya, Kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Telah dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, Tapi karena kasih Tuhan atas kita. Dalam Yohanes 1 ayat 16 tertulis, Karena dari kepenuhannya, Kita semua telah menerima kasih karunia, Demi kasih karunia. Maka dari itu Sudara, Janganlah kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, Jagalah supaya jangan ada seorang pun, Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Biarlah hidup kita selalu ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Sudara, Melangkah dalam pimpinan Tuhan. Musa tidak mau melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Di ayat yang kelima belas, Musa berkata, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pimpinan dan penyertaan Tuhan, Sangat penting sekali dalam perjalanan hidup kita. Kita hendaknya bersyukur Sudara, Karena penyertaan Tuhan, Kita sudah terima di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, Dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa, Sampai kepada akhir jaman. Inilah yang menjadi kesukaan bagi kita semua Sudara. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia Immanuel bersama dengan kita senantiasa. Sebab itu kita dapat dengan berani, Melangkah di tahun ini, Karena ada penyertaan Tuhan. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah, Jangan memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Berjalan dalam penyertaan Tuhan, Berarti bahwa kita mengikuti kehendak firmannya dalam hidup kita. Sudara indikasi Tuhan, Mari melangkah di tahun ini, Dengan mengenali rencana Tuhan. Hidup dalam kasih karunianya, Dan melangkah dalam pimpinan Tuhan. Seperti Musa dan umat Israel, Yang disertai Tuhan di Padanggurun, Kita pun akan mengalami, Penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna, Di sepanjang tahun ini, Dan di tahun-tahun yang selanjutnya. Mari kita berdoa Sudara, Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Kami mengucap syukur Tuhan, Oleh karena kebenaran firmanmu, Yang menguatkan kami, Mendidik dan mengajar kami, Agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan, Bersandar kepada pimpinan Tuhan, Di sepanjang tahun ini. Seperti Musa, Yang memohon akan pimpinanmu ya Tuhan, Dalam perjalanan di Padanggurun, Kami pun demikian adanya, Kami perlu pimpinanmu Tuhan, Kami perlu penyertaanmu di sepanjang tahun ini, Berikan kami hikmatmu Tuhan, Untuk kami dapat mengerti akan rencanamu, Dan jalan-jalanmu dalam hidup kami, Tuntun kami ya roh kudus, Bukakanlah hati dan pikiran kami, Untuk dapat mengenali kehendakmu Tuhan, Tolong kami ya Tuhan, Supaya kami senantiasa kuat, Dan tidak menjauh daripada kasih karuniamu, Engkau telah begitu baik kepada kami, Melimpahkan kasih karuniamu kepada kami, Ajar kami Tuhan, Untuk senantiasa hidup di dalamnya, Pimpin setiap langkah hidup kami, Kami tidak mau melangkah, Di luar daripada kehendakmu, Kami mau berjalan seturut dengan firmanmu Tuhan, Firmanmu adalah pelitah bagi kaki kami, Dan terang bagi jalan kami, Terima kasih Tuhan, Untuk janji penyertaanmu, Engkau Immanuel bersama-sama dengan kami, Di sepanjang waktu, Sampai kepada akhir jaman, Kami bersyukur ya Tuhan, Oleh karena kasihmu, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, Tapi engkau menyertai kami, Kami percaya ya Tuhan, Tahun ini, Penyertaanmu yang sempurna, Menolong kami, Memproteksi kami, Dan memberkati kehidupan kami, Terima kasih ya Tuhan, Di sepanjang hari ini, Pimpin kami Tuhan, Dalam segala aktivitas, Yang kami lakukan, Biarlah Tuhan, Senantiasa menolong kami, Dan di dalam semuanya itu, Nama Tuhan, Senantiasa dipermuliakan, Kami berdoa, Untuk yang sedang mengalami sakit, Sembuhkanlah ya Tuhan, Dengan kuasamu, Berikan kekuatan kepada yang lemah, Bangkitkan semangat yang berputus asa, Dan berikanlah jalan keluar, Pertolongan yang ajaib, Bagi mereka yang sedang mengalami masalah, Dan persoalan dalam hidup mereka, Terima kasih ya Tuhan, Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, Dan pertolongan yang ajaib kami alami, Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amen, Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, Dan kekuatan buat sudara semua, Dan roh kudus akan menolong sudara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya, Haleluya, Selamat menikmati,